Pake Cecilia di Respect Band, tapi kali ini juga gak ada yang ngeband sama sekali karena Cecilia nya udah terbuka. Dengan komposisi seperti ini, victim gue rasa mereka akan mencoba untuk membawa gamenya jauh masuk ke arah red light gamenya. Tapi kalaupun mereka pengen menang di early itu sangat bisa banget karena mereka punya link bersama dengan Benedetta. Sedangkan dari RQ Sena sendiri, kali ini mereka harus bisa memaksimalkan bagaimana untuk mendapatkan point kill early dengan menggunakan si Harley. Karena untuk jaminan light gamenya mereka masih punya nata dan natanya disini sebagai jungler jadi pastinya harus berhati-hati juga. Karena dengan retribution itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Thalia. Yap, dan ini dia bagaimana kita melihat udah di game pertama di early-nya, violence. Langsung mengganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh speechless tapi tunggu dulu langsung aja dibadanin. Begitu pula dengan kali ini rokursanya hampir aja dicuri tapi enggak seorang link masih bisa mengamankan junglenya dengan cukup aman dan tantram. Violence, dia pengen bener-bener enggak ngasih makan ke area linknya tapi disitu juga udah ada On My Way yang siap untuk membantu keberadaan dari seorang speechless. Dan ini dia, violence mulai dicicil perlahan-lahan oleh seorang On My Way diusir pergerakannya. Tapi violence masih terlalu tebel, masih mau nge-buying time dan ngeganggu aja para orange buff yang dimiliki oleh speechless, KB. Ya, speechless kayaknya udah mulai langsung melakukan agresivitas. Sekali ini langsung mencoba untuk maju ke depan On My Way juga targetin ke arah violence. Sementara Warlord, dia coba untuk mengganggu perlahan-lahan ke bagian jungle juga. Coba untuk ngejemput ke arah violence karena kita tahu sendiri, kalau seandainya nanti violence bakal dimakan, ini bisa banget didapatkan first board untuk 15 esports. Namun, dengan hal seperti ini, dia enggak mau terlalu commit. Karena ini cuma making space buat si Blast biar dia latin level 4 terlebih dahulu, biar speechlessnya ketinggalan satu level. Dan untuk setup turtle, Blast lebih ready. Serta Yami yang udah sama-sama level 4 bareng sama Sinting. Mereka lihat bagaimana perkirakan setup mereka. 4 detik lagi menuju ke arah turtle kali ini. Turtle yang pertama yang sudah muncul di turtle camp yang dipersembahkan oleh Fruity Sosro. Udah mulai diinisiasi juga oleh Blast. Dan bahkan inilah dia ketinggalan level dari speechless dan dia butuh para pull buff-nya. Violence again and again. Dia coba untuk engage ke bagian dalam jungle. Coba untuk mengganggu ke arah speechless. Warlord. Coba untuk menjemput juga On My Way. Masih meng-covernya. Retribution sudah digunakan artinya tidak akan ada kontes turtle. Untuk di 2 menit awal, Thalia. Yes, kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Blast tanpa ada yang terjadi kontes. Kenapa? Karena dari tadi, Chow-nya ini benar-benar nge-zoning. Dia benar-benar nge-pressure ke arah jungle yang dimiliki oleh Victim. Sehingga tidak ada kesempatan bagi teman-teman Victim untuk bergerak ke area turtle. Dan lihat bagaimana kali ini dari seorang violence mencoba untuk dipanis. Malika dengan blood out-nya sayang sekali belum berhasil menubangkan seorang violence. Di sisi lain, Taka bergantian dengan adanya violence. Mengganggu beradaan dari Victim. Terus-terusnya menyicil poke demi poke. Dan On My Way, di early game seperti ini kita tahu Carmilla bukan tipe roamer yang setebal. Grok dan juga Puffra. Di mana dia benar-benar butuh item. Di sisi lain juga ada Malika. Di raya top lane. Mulai jadi pressure dengan ada satu buat Zedley Magic dan juga Flameshot. Tapi masih bisa bertahan dengan adanya satu buah Flying Blood juga ke arah depan. Untuk mempertahankan Wave Minion-nya. Dan wow, ini kita memasuki menit ketiga. Benar-benar agresif yang diberikan oleh kita dari sisi Arathi, Om Mawah. Iya, sayang sekali tadi ya, Mik. Masih dengan skill cooldown-nya dan sitting. Masih bisa kembali ke belakang. Tapi kalau kita lihat memang dia sudah terjebak. Persebelakang? Ya, betul. Ya, dia sudah bisa kemana-mana. Tapi satu untuk satu seharusnya. Luar biasa banget. Jadi, tim play yang manis. Dari victim mereka tahu banget kalau memang sudah harus dikorbankan satu pemain mereka. Tapi lihat bagaimana Spitzless merupakan follow-up. Untuk bisa mendapatkan point kill sih, Talia. Jadi, itu adalah nice play-nya. Dan untuk sering gold-nya sendiri memang tertinggal cukup jauh. Wow, tertinggal cukup jauh seribu. Dimana juga tadi dari Ararki. Berhasil mengantongi satu buah First Blood. Dan kali ini Warlord. Uh, bad impact second sekali karena seorang Warlord harus tarik mundur kali ini, Kabe. Iya, dan bahkan kalau misalkan aku melihat ya, dari 4 menit awal seperti ini. Dengan pertukaran point kill yang bisa aku bilang sebenarnya tidak terlalu adil-adil banget. Tapi, romer yang dikorbankan, yaitu Love Violence. Ini menjadi poin yang manis bagi Ararki Sina. Karena, menurut aku kalau buat Ararki Sina, Dengan amatkan on my way dari gencatan perang Ararki Sina. Dan lihat bagaimana victim. Kalian mencoba untuk mengkonteskan turtle-nya. Udah punya retribution juga. Warlord gak punya yang namanya Deadly Magic. Tapi, kali ini fitness. Dia harus mundur. Dan bahkan retri-nya. Kali ini retri Warcob tidak mendapatkan satu buah turtle lagi. Bless masih mendapatkan farming-nya dengan sangat amat nyaman. Dan bahkan ada gap gold 2 ribu. Yang membuat pergerakan dari Ararki Sina jadi lebih tinggi. Untuk di 5 menit awal seperti ini, Thalia. Wow, yes. Ini gelas lagi dan lagi. Dua kali turtle berhasil di kantongnya ini. Pasti banget gold gap-nya sangat jauh. Yaitu kita bisa melihat dari networknya berbeda 2 ribu. Di menit kelima ini dari victim. Menurut terpressure. Mereka harus memikirkan cara bagaimana untuk leading kembali tanpa permainannya. Bahkan Alice. Dia retop lane. Dia benar-benar di pressure banget keberadaan oleh seorang Taka. Dan kita tahu Alice benar-benar butuh stack. Kalau dia gak kuat di area laning-nya ini dia akan untuk jadinya bakal susah banget. Ditambah lagi 2 Dragon kali ini ke arah seorang On Mawe. Dia langsung aja dihilangkan. Bymax gak berani untuk membuat lebih maju lagi. Dia harus mundur mengingat sudah ada satu temannya yang tumbang. Yaitu On Mawe. Seorang roamer-nya. Dan kali ini teman-teman dari victim berusaha untuk nge-pressure di area bawahnya. Nge-cutting minion aja dari seorang Benedetta begitu kurang dengan ada violence. Lagi-lagi di area midline. Mencoba untuk menyulik satu orang. Dan Sinting kali ini langsung datang. Rotasi ke area midline. Membantu pergerakan teman-temannya arah arki. Mereka benar-benar men-zoning pemain dari victim. Ya dan bahkan superposition yang udah mulai terasa damage-nya udah mulai harus di-respect juga dari Blast-nya. Jadi kalau misalkan victim mau menculik ke arah Blast mereka harus all-in. Tapi permasalahan utamanya adalah ada violence. Violence selalu menjadi pick-over serta cover yang sangat amat flexible. Sehingga membuat Fitchless agak sedikit ragu untuk masuk. Karena dia tahu akan ada The Way of Dragon. Namun Taka dalam ancaman mencoba nomor tangan terlebih dahulu. Deddy Magic can pop out dan ke arah depan sana. Speechless itu dalam ancaman. Dia bakal meledak. Warlord dapat di satu poin kill. Ini apalagi dia udah gak punya mana. Violence mau kemana? Shunpok karena backline langsung coba untuk flick out defensive. Dan kali ini tidak akan ada pertukaran poin kill. Arar Qsena cukup unggul. Dengan menculik satu demi satu dan Tartal udah bisa di-setup kali ini. On my way. Ya sadar. Speechless-nya udah gak ada kali ini. Dan bahkan gak ada partoba. Fars-nya bakal dilepaskan begitu aja untuk arar Qsena, Thalia. Yes dan ini dia Tartal-nya langsung diamankan oleh Arar Qsena. Tanpa balas, tanpa kontes bahkan on my way. Ya tadi dia mau mau aku on my way. Dia malah langsung terkena damage yang luar biasa. Sakit membuat dia harus mundur lagi. Dan ini dia speechless. Diganggu aja orange buff-nya. Untungnya masih bisa menyelamatkan dari sisi orange buff-nya kali ini. Yami. Coba untuk ngambil purple buff-nya. Tapi sudah ada sinting bersama dengan Bimax yang langsung men-zoning out. Yami masih punya satu buah immortal. Dia masih berani banget untuk melontarkan api-apinya ke arah seorang sinting. Bahkan digejar hingga keadaan bottom lane. Dan apa yang terjadi? Di sisi top lane ada Alice yang terkena gempuran. Dua pemain arar Qs. Dua lawan satu. Ditambah satu objektif target yang hilang. Bukanlah hal yang baik. Dimana Gally ini mencoba untuk dipalaskan. Yami langsung mempunyai palas. Insanity-nya untuk escape resourcenya. Dan tidak berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari victim. Bahkan dia masih mempunyai immortal. Dua sekarang objektif target dari RRQ berhasil di kantong. Ini RRQ. Kalau kita lihat bahkan masih mengungguli network sebanyak 5 ribu. Yes dan bahkan keculik satu lagi 6 ribu. Sekarang bahkan untuk segi keunggulannya. Satu persatu sudah mulai diculik. Dan bahkan menjadi pick off yang berhasil. Kalian dipertontonkan oleh RRQ Sena. On my way. Kayaknya gak bakal mau terlalu berani untuk maju. Karena balik lagi. Dia udah jauh banget jaraknya sama Bimax. Dan dia harus nempel. Kalau seandainya dia asal-asalan di pick off kayak tadi. Di bagian top lane. Berhal yang mustahil untuk mendapatkan mid lane to red. Tapi kali ini langsung ada pergerakan yang cukup cepat. Best umbang. Paling skup umbang. Langsung dapetin double stun. Bagus banget sanggung keuangnya. Dapetin double kill daripada seorang Bimax. Takah kalian gak bakal dikomet 25 detik. Dan kali ini Lordnya bakal muncul di area top lane. Kesempatan banget untuk Victim Esports. Mendapatkan satu buah spades. Dan udah ada War X juga. Niaman kalau ada spadesless. Targeting yang luar biasa banget. Dan bahkan ini adalah momentum untuk Victim Esports. Karena timingnya hampir saja Om Mawa. Hampir terbilang buruk untuk RRQ Sena disumbangkan tadi. Betul dekatannya Lord juga. Tapi ya untungnya juga masih bisa langsung respawn kembali. Cuman ya dua pemain yang seharusnya tidak berada di posisi sana sih. Karena dua melawan tiga. Pastinya bakal ditumbangkan dengan sangat mudah sekali. Dan kita melihat bagaimana last cannon-nya. Blast dengan Nathan. Dia harus benar-benar bisa menjaga posisi. Berbeda dengan On My Way. On My Way dengan RRQ Sena disini selalu nge-bat. Berusaha untuk memancing skill agar dia masuk ke badan dari Cecilio Kami. Iya, sembakan tim flag-nya lagi dan lagi bakal ditabrak begitu saja. Yami langsung last cannon-nya dikatakan di depan. Bymax Aswara Wither Tancam mengamalkan hari. Dari bersorong Bymax. Malika tumbang tapi di depan sana Yami. Mortalnya harus hilang. Blast masih di arah belakang. Masih menahan. Electrofinal belum bakal digunakan. Yami mungkin bakal tumbang. Tapi di depan sana juga harus ada satu ditukar dua. Malika ditukarkan Yami dan juga Warlord. Masih menitnya ke sembilan Talia. Iya, ini dia pertukaran yang mulai sedikit demi sedikit menguntungkan dari sisi victim. Dimana kalau kita lihat dari segi network-nya mulai mengejar. Kali ini hanya berbeda dua ribu. Tidak seperti yang tadi kita lihat berbeda hingga lima ribu. Dan kalau kita lihat memasuki menit ke sepuluh kali ini dari seorang Blast. Dia langsung mencoba untuk melakukan Lord. Akankah ini menjadi Lord Beta. Jangan lebih sudah ada dua F-Dragon juga karena On My Way. On My Way masih fokus banget untuk langsung mengkontes dari segi Lord-nya. Tapi sayang sekali. Teratribusi berhasil diamankan oleh seorang Blast. Dan ini dia bagaimana Carmilla-nya tumbang. Dia harus berkorban di lini terdepan. Sedangkan sudah kehilangan satu member. Dan kali ini akan datang Bapak Lord. Akankah hitim. Masih bisa untuk mempertahankan di area midline-nya. Tapi karena Lord-nya bakal langsung bergerak di area top lane-nya. Takah mencoba untuk masuk. Mencoba untuk sneaky-snake yang ngecek aja di area Bush-nya. Tapi langsung gak mau terlalu komit. Dia tahu akan ada Lord yang datang di area top lane. Mereka harus memantau dan mengawal Lord kali ini. Kabi. Ya dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari bagaimana performa yang dihadirkan oleh area Kisena mereka. Gak mau terlalu overkomit. Mereka tarik ulurnya rapih banget. Dan bahkan kali ini belum ada korban jiwa lagi. 7 berbanding 5 di menit yang ke-11. Dengan perbandingan ini network-nya udah mulai dikejar. Tapi untuk dari segi objektif. Lihat bagaimana arah Kisena ngerondokin. Satu demi satu perlahan-lahan. Tapi pasti Bless lebih berfokus sama bottom lane-nya. Lord-nya akan berlenggang leha di area top lane. Link dari speechless. Dia belum menunjukkan tajinya. Sementara Kemalika bakal menahan Lord-nya di area top lane. On my way. Masih cukup berada di depan sana. Langsung ada dua upgrade-nya yang sangat indah dari Violet. Tapi satu daripada seorang Sinting. Coba untuk muter terlebih dahulu. Damping di amatkan oleh Warlord. Dan bahkan kali ini Sinting. Dia masih bisa survive terkena dari Magic. Satu di dukungan kedua. Hampir saja mendapatkan korban jiwa lainnya. Tapi kali ini Arar Kisena mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Mereka gak mau overcomit. Karena Bless-nya juga dalam ancaman. Dia sekarat dan dia gak mau ngambil resiko. Arar Kisena berhasil mendapatkan satu ini. Bisa terus ada bottom lane. Tapi Yami. Dia hanya untuk buying time saja. Dan kayaknya gak bakal mau dicomit oleh teman-teman dari Victim News Sports. Talia. Yes, gak mau dicomit. Masih bermain lebih hati-hati lagi. Karena mereka sudah kehilangan satu inhibitor tarat di area bawah. Dan On My Way. Kali ini sudah mengamankan satu buah Athena Shield. Yang mana kita tahu dari kedua belah tim. Ini dua-duanya mempunyai tiga magic damage, Om Mawah. Yes, dan juga bukan yang manis banget tadi dari Valence. Yang berhasil untuk menukarkan dia. Dengan dua pemain sekaligus. On My Way bersama dengan Speechless. Yang kita tahu ketika junglernya sudah tiada. Burst damage-nya pasti akan sangat berkurang sekali. Datang dari Victim sendiri. Dan ini semakin dibawa ke live game. Karena Victim bisa menang. Tapi lihat dari Arar Kisena mereka sudah menang di early KB. Iya, dan bahkan kali ini setup impact-nya bagus banget. Sangin claw-nya kena tiga. Tapi gak ada follow-up damage. Percuma banget di depan sana. Valence yang mencoba untuk mengejar. Tapi kali ini gak mau terlalu overcomit. Walaupun dia punya flicker. Tapi dia menanti momentum. Dia bakal nabrak dengan minion yang selanjutnya. Sepertinya kehilangan dua. Kalian dari Victim ini. Sport 11.6. Di menit ke-12. On Sale sudah digunakan. Oh-oh, Valence. Siap nambah dia incar. Dia punya flicker. Hati-hatiin Sinting. Bahkan Electro Final Ball sudah dipop out terlebih dahulu. Yami mencoba untuk rasa sedikit ke depan. Masih ada win to Truncheon. Dan harus tumbang. Takam dapatkan shutdownnya. Tapi Violet juga harus ditumbangkan. Kali ini 1 dikankan 1. Tapi Malika sudah mulai up lagi. Dia bakal mencoba untuk menabrak Sinting. Sepertinya terlalu overdive. Dan dia harus tumbangkan juga untuk 30 titik depan. Kali ini Polestar mendigunakan. Depth of Lace. Defensive juga mau untuk membersihkan wave minion yang ada on my way. Tapi kali ini di air bottom lane. Juga ada minion yang berjalan. Warlord berfokus sama base-nya. Malika sudah punya weighted transition. Tapi sudah digunakan juga Blast. Mencoba berfokus sama objektifnya. Dan Ararikyus Senna tidak ingin memberikan game pertama di sempat. Mungkin namun ternyata laksesan itu dari Yami. Mencoba untuk mengobrak abrik pertahanan di tim eSports 1-0. Untuk Ararikyus Senna. Wow, Ararikyus Senna 1-0 berhasil di kantongi. Dan kalau kita lihat dari early game ini. Memang Chow-nya sih benar-benar menyulitkan banget pergerakan dari seorang link. Dia ngincer banget. Sepertinya tadi aku udah bilang di area draft-nya. Bakal datang dari arah seorang Chow. Ngebuying time yang bagus banget. Benar-benar ingin membuat link-nya gak dikasih makan om Allah. Betul. Dan juga kayak gimana ya dari early game-nya disini.